Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Apa itu perbedaan energi dan hodam Jadi ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pemahal-pemahal saya Baik itu dari Nusantara ataupun mancanegara Sekarang saya akan membahas rinci lebih rinci dari video sebelumnya Saya pernah membahas tentang hodam ataupun energi alam Sekarang saya akan membahas rinci tentang apa sih perbedaan dari energi ataupun hodam ini Jadi sebelum saya menjelaskan rinci penjelasan saya Jangan lupa anda like dan subscribe video saya Anda like dan subscribe Anda klik lambang yang tulisannya subscribe Kalau anda klik dua kali loncengnya maka anda berlangganan Anda bisa share ke teman-teman yang belum paham Ataupun yang kurang mengerti tentang hal-hal metafisik atau benda-benda berdua Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang energi Atau perbandingannya dengan hodam Apa itu energi? Energi itu adalah suatu zat yang tidak bisa dilihat dengan zohir Atau dengan mata kita Tapi ada Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Sengatan listrik Ataupun seperti Angin Ataupun seperti Rasa panas Atau rasa dingin Atau Apa namanya? Getaran Atau kedutan Dan sebagainya Ya itu adalah energi Itu penjelasannya Kalau energi ini Kalau dilogikakan itu Kalau dilihat seperti gelombang-gelombang Baik itu gelombang warna-warni Baik itu gelombang seperti asam Baik itu gelombang yang berwarna putih Dan sebagainya Jadi energi ini sifatnya alam Yang diciptakan oleh Allah SWT Jadi ya itu ciptaan Allah SWT murni Yang apabila di benda bertuah memiliki energi Itu ketika kalau mau dibawa dalam Tidur atau dibawa bantal Untuk niat ingin bertemu hodam Dengan cara terdasar itu Untuk mengetahui hodam pada suatu benda bertuah Jadi itu tidak akan Anda tidak akan bertemu Karena wujud energi itu bukan makhluk ya Jadi energi ini biasa menunjukkan diri itu Dengan cara-cara tertentu Ada dengan cara kedutan Di tangan apabila memegang benda bertuah Ada dengan setrum seperti setrum kecil Ada seperti detak-detakan kecil disini Bukan detakan jantung Tapi itulah energi Ada yang seperti kadang seperti setrum kecil Itu adalah energi dari benda bertuah Ataupun kalau gampangnya itu Seperti sengatan listrik Kalau anda pernah kena ya Sengatan listrik Ada pun sifat dari energi ini adalah Permanen Jadi tidak bisa anda mau cek Untuk menunjukkan wujud dari energi ini Karena sifatnya adalah seperti gelombang Di alam semesta ini penuh dengan energi Energi alam semesta Kalau secara ilmiahnya itu bisa dibilang Dengan kekuatan frekuensi Ataupun gelombang-gelombang elektromagnetik Itu adalah energi Jadi pada benda bertuah yang saya maharkan Energi itu adalah Murni datangnya dari Allah SWT Dan saya upgrade dengan Ayat-ayat Allah SWT Ataupun nama-nama Allah Ataupun sifat-sifat Allah Dan sebagainya Jadi sifatnya permanen Sedangkan untuk hodam Hodam ini adalah Sejenis malu Yang Allah ciptakan juga Dengan tujuan sama seperti kita Hodam itu berasal dari kata khodin Namanya pembantu Biasa hodam ini berasal dari kalangan jin Ataupun Allah SWT Tujuan untuk penciptanya adalah Itu untuk bertakwa ya Tujuan kita Hodam ini pun jin hodam ini Atau jin pembantu ini Adalah Mereka berkalangan-kalangan juga Seperti manusia Bermasyarakat Ada yang ahli bangunan Seperti dalam cerita Nabi Sulaiman Dalam Al-Quran Ada yang ahli tukang sir Ada yang Apa namanya Dokter dan sebagainya Mereka pun memiliki kerajaan-kerajaan Mereka pun memiliki berbeda-beda agama Jadi Allah SWT menegaskan juga Dalam Al-Quran kita Supaya tidak minta tolong Kepada hodam ini Jin hodam Karena lebih banyak Sifatnya pembohong Kebanyakan Jadi banyak juga dalam hadis Saya sudah bahas Dalam video saya sebelumnya Yang menjelaskan Apa itu hodam Jadi hodam ini pun Biasanya ada yang bisa Mengundang Ada yang Apa namanya Melihat Karena si jin Fasik ini Kalau dari kalangan jin Kalau penyihir jin itu Namanya Asyuala Dialah yang Menjelmahkan dirinya Tapi yang tidak kelihatan Menjadi dilihat oleh Zahir Ya baik itu Berbentuk asap Asap yang berbentuk Suatu hewan Ataukah itu Pocong Ataupun Dilanak Ataupun Macam-macam ya Itu adalah Ula-ula Asyuala Atau penyihir Dari kalangan jin Jadi penjelmaan Jadi yang bisa melihat pun Saya sudah jelaskan Di video sebelumnya Ada yang karena memang Dari lahir Dia indigo Ada yang memang Ada di dalam badannya Ada jin Ada yang mempelajari Dengan ilmu-ilmu tertentu Seperti itu Dan kita pun manusia Biasanya melihat Dari penjelmaan Tidak melihat Wujud aslinya Seperti itu Jadi Biasa kalau Jin hodam ini Kalau diminta sesuatu Pasti dia meminta Imbalang Kecuali Hodam-hodam Jin-jin putih ini Akan dekat kepada Seseorang Ketika dia jim Ibadah Sering bersedekah Ataupun sering Melakukan hal-hal baik Tuturkata perilakunya Pun baik Sehingga Si jin-jin yang kalangan Muslim ini Senang melihat dia Dan kagum Sehingga dia mengikuti beliau Itu beda cerita Ada pun yang sengaja Mengundang dengan cara-cara Yang tidak benar Itu adalah Jin fasik Jadi sifat Jin-jin itu Selalu meminta Imbalang Dan Kebanyakan di benda bertuah Sifatnya itu Tidak permanen Kebanyakan mereka Membutuh Perawatan-perawatan Yang sangat ribet Kecuali untuk minyak-minyak Tertentu Itu untuk Membooster Karena memiliki Energi juga Jadi pada suatu Benda bertuah Kalau energi Ditambah dengan energi Maka akan Bertambah energinya Menjadi double Jadi seperti itu Penjelasan Apa itu energi Dan apa itu Hodam Jadi berbeda Kalau Anda Mau cek Untuk dibawa tidur Anda Kadang tidak menemukan apa-apa Karena sifatnya energi Kalau dia berhodam Maka Kalau Jin itu Memenunjukkan diri Melalui mimpi Anda Maka akan bertemu Sebaiknya Anda berdoa dulu Membaca doa-doa Surat-surat Al-Quran Al-Quran Al-Karim Sebelum Anda tidur Dan membaca Doa tidur Seperti itu Itulah penjelasan rincinya Supaya pemahar-pemahar Tidak bingung Perbedaan-perbedaannya Jadi Si energi ini Sifatnya Banyak Ada di alam semesta ini Dan sifatnya Permanen Ciptaan Allah Dan saya upgrade Dengan ayat-ayat Suci Allah Jadi sekian penjelasannya Apabila ada salah Kata itu dari Kebodohan saya sendiri Apabila ada benangnya Itu datangnya dari Allah Saya juga perlu Harus belajar Karena kebodohan saya Masih banyak Di dalam diri ini Perlu melengkapi ilmu-ilmu Semoga berkah Bermanfaat Jangan lupa Anda like dan subscribe Video saya Like dan subscribe Anda klik Lambang Itu yang tulisannya Subscribe Dan klik dua kali Maka Anda berlangganan Semoga berkah bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh